Kalau mahasiswa sendiri tanpa dosen, pasti nggak bisa. Dosen juga tanpa mahasiswa, nggak bisa juga. Welcome to OEMetro Podcast, podcastnya OEMetro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara OEMetro Podcast, podcastnya OEMetro. Jumpa lagi dengan aku, Indah Dha, yang akan menemani bincang-bincang kita hari ini. Halo Sobat Sivika OEMetro. Pada kesempatan kali ini, kami hadirkan Kapro di D3 Sistem Informasi, yaitu Ibu Guna Yanti Kemalasari Siregar, MTI. Selamat datang di podcast OEMetro, Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi, khususnya terkait tentang program studi D3 Sistem Informasi. Oke, boleh dong, perkenalkan diri ke teman-teman yang ada di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini salah satu dosen di OEMetro, yang bertugas di Fakultas Ilmu Komputer. Kebetulan saya sebagai Kapro di D3 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Guna Yanti Kemalasari Siregar. Saya di sini sudah menjabat sebagai Kapro di ini tahun ketiga. Tiga tahun, sudah menjabat sebagai Kapro di. Saya kira itu ya cukup. Oke, Bu. Sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait D3 Sistem Informasi, boleh dong, Bu, diceritakan sejarah dan perkembangan D3 Sistem Informasi ini, Bu? Oke, ya. Dulunya, D3 Sistem Informasi ini, kalau sekarang kan orang sudah melihatnya ada Fakultas ya, Fakultas Ilmu Komputer. Tapi sebelum berdirinya Fakultas itu, D3 Sistem Informasi inilah yang menggawangi komputer adanya di OEMetro. Tapi dulu, berdiri pertama kali itu bukan langsung D3 Sistem Informasi, tapi namanya D3 Manajemen Informatika. Jadi, dengan adanya perubahan nomenklatur di tahun 2017, jadi dari D3 Sistem Informasi berubah menjadi D3 Manajemen Informatika, berubah menjadi D3 Sistem Informasi. Lalu setelah itu, adanya Fakultas Ilmu Komputer. Baru ada Prodi baru, yang sekarang ada S1 Ilmu Komputer. Jadi, di VKOM sendiri saat ini itu ada dua Prodi, yang pertama D3 Sistem Informasi, dan yang kedua ada Ilmu Komputer, S1-nya. Berarti berawal dari Manajemen Informatika, ya, betul sekali. Kemudian menjadi D3 Sistem Informasi. Oke, Bu. Apa, Bu, keunggulan yang ada di D3 Sistem Informasi ini, Bu? Keunggulan cukup banyak sih keunggulan, tapi yang jelas di sini saya ingin menjelaskan bahwa dosen di sini, dosen itu kan sebenarnya lidernya untuk Prodi ya, gitu ya. Jadi, kalau di D3 Sistem Informasi sendiri, kami memang mewajibkan untuk semua dosen itu memiliki sertifikasi BNSP yang nasional, gitu. Nah, contohnya ini dari BNSP. Jadi, kalau di UM Metro sendiri itu kan kita punya namanya LSP, P1 UM Metro. Nah, sebelum mahasiswa ini disertifikasi, maka saya mewajibkan untuk semua dosen D3 itu juga untuk punya sertifikat profesi, gitu. Jadi, setelah itu, setelah dosen yang berkompeten, sesuai dengan bidangnya, kami juga punya fasilitas lab, gitu kan ya. Lab di komputer itu ada tiga di VKOM itu. Jadi, ada lab jaringan juga ada, lab hardware, dan ada lab software juga, gitu ya. Oke, Bu. Berarti memang dosen-dosennya disiapkan untuk menjadi pendidik yang akan menghantarkan nih, mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi hebat. Oke, Bu. Bagaimana, Bu, kurikulum di D3 sistem informasi ini dirancang? Oke. Kalau kurikulum, memang kami sedang berusaha untuk merubah kurikulum. Jadi, ada pembaruan-pembaruan kurikulum yang memang kami sudah ada beberapa kerjasama MOU-MOU dengan beberapa perusahaan dan juga industri. Jadi, kami nantinya akan berusaha supaya kurikulum ini juga update. Jadi, ketika mahasiswa kami sudah menyelesaikan pendidikannya di Prodi, maka setelah itu mahasiswa memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat luas. Jadi, kami memang mengupdate kurikulum. Oke, berarti sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kalau mata kuliahnya apa, Bu, yang akan dipelajari di sistem informasi ini, Bu? Kalau mata kuliah itu cukup banyak ya. Kalau total SKS yang harus ditempu itu ada 120 SKS selama 6 semester. Karena dia tiga kan ya. Selama 6 semester gitu. Nah, untuk mata kuliah itu yang paling pokok yang harus dilalui sama mahasiswa itu ada programmer, analisis data, struktur data, basis data gitu, Linux gitu kan. Pokoknya mata kuliah-mata kuliah memang yang nantinya memang kami terfokuskan untuk mahasiswa menyusun TA gitu. Oke, baik. Kalau di D3 Sistem Informasi ini ada program magang atau internshipnya gitu, Bu? Oke. Kalau program magang itu ada. Jadi, gini, mahasiswa kami kan nantinya akan menyusun TA ya di semester 6. Sebelum mereka menyusun TA, mahasiswa itu di semester 5 itu harus ada namanya mengikuti KKP atau kuliah kerja praktek. Nah, jadi KKP ini dilakukan selama 2 bulan lamanya. Nah, itu dilakukan biasanya di libur antara semester 5 mau ke semester 6 gitu ya. Di bulan Januari sampai dengan Maret mereka biasanya melakukan KKP. Nah, di situ mahasiswa sebelum berangkat KKP itu saya mewanti-wanti untuk mahasiswa itu supaya mereka menjaga nama baik almamater gitu ya. Setelah menjaga nama baik almamater, berikan yang terbaik yang mereka bisa di perusahaan itu. Karena apa? Banyak banget dari beberapa alumni yang ketika dia KKP itu ternyata bagus. Kinerjanya bagus, attitude-nya bagus. Nah, setelah selesai, ternyata anak ini dipekerjakan langsung sama perusahaannya gitu. Jadi ya, cukup senang juga. Jadi, saya terus mengembangkan itu ke anak-anak supaya mereka lebih bagus lagi setiap melakukan KKP. Jadi, jangan sampai membuat kecewa. Karena menjaga nama baik almamater UM Metro ini kan harus dengan semaksimal mungkin. Jadi, memang persiapannya memang benar-benar harus sesuai kompetensi yang dimiliki gitu ya, Bu. Iya, gitu. Oke, Bu. Terkait dengan prospek kerja nih, Bu. Apa aja, Bu, prospek kerja bagi lulusan D3 Sistem Informasi ini, Bu? Kalau prospek kerja, itu lulusannya kami itu bisa menjadi programmer dan administrator basis data, teknisi jaringan, analisis sistem, IT support spesialis. Nah, dari alumni kami, memang kami memang sudah banyak sekali lulusan gitu. Jadi, memang alumni itu sudah banyak yang bekerja di instansi pemerintahan, swasta, ataupun perusahaan sivitas-sivitas akademik. Untuk contohnya sendiri, yang memang UM Metro juga rasakan sebagai alumni kita itu sudah dipekerjakan dua orang di sini. Ada di bagian pustik, yaitu Mas Ismail dan Mas Faryadi. Itu mereka ditempatkan di satu sebagai jaringan dan satu lagi memang sebagai programmer gitu. Dan masih banyak lagi alumni-alumni hebat lain yang dari D3 Sistem Informasi sudah keterima PNS juga banyak sekali gitu kan. Jadi, memang lumayan banget alumni. Jadi, memang kalau mau masuk pro di D3 itu jangan pernah ragu deh gitu. Baik, baik, baik. Oke, mantap sih ini. Selanjutnya nih Bu, bagaimana Bu proses penerimaan mahasiswa baru di D3 Sistem Informasi? Apakah ada syarat khususnya Bu? Kalau syarat khusus sih, enggak ada ya. Enggak ada syarat khusus ya. Memang enggak ada. Mungkin orang-orang berpikir, aduh, gue enggak bisa komputer nih gitu kan. Nanti gimana ya, masuk pengen kuliah komputer tapi enggak bisa komputer dari dasar gitu. Jangan khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Karena nanti di sini akan diajarin dari awal, dari dasar banget, bagaimana cara menghidupkan komputer. Kita mulai dari situ. Memang yang dasar banget sampai nanti mereka bisa membuat sebuah aplikasi gitu sih. Berarti memang benar-benar diajarin dari awal banget. Kadang-kadang kan orang takut lah, enggak bisa komputer gitu. Nanti pelajarannya susah atau apa, enggak usah khawatir gitu. Insya Allah dosennya akan membimbing. Tadi kan kita udah bahas, enggak ada syarat khususnya nih? Enggak ada. Kalau dengan beasiswa Bu, ada enggak bu beasiswanya? Kalau beasiswa saat ini, yang ada di D3, itu beasiswanya dari KIP, dan dari Lazismo, itu untuk yang Tafis. Untuk itu sih hanya dua itu sih. Kalau jalur terkait, dua tadi Bu. Kalau jalur-jalur masuk ke D3C Semenormasi, ada jalur apa aja nih Bu? Jalurnya jalur biasa sih, reguler itu aja. Dan hanya itu aja sih. Oke. Berarti lewat jalur reguler gitu. Oke. terkait dengan UKM nih Bu, atau organisasi yang menunjang kemampuan atau keterampilan yang dimiliki sistem informasi, ada enggak Bu? Kalau UKM itu memang ada, kita punya namanya Himakom. Himakom itu salah satu himpunan yang dimiliki oleh Prodi. Jadi di situ ada namanya khusus konsen ke programmer. Nah, nanti di situ akan ada satu dosen yang membimbing mahasiswa untuk mempelajari tentang programmer-programmer itu. Berarti tetap ada pendampingnya ya Bu? Ada, ada pendampingnya juga gitu. Kalau terkait dengan prestasi-prestasi yang dimiliki atau yang dicapai Bu? Prestasi, kebetulan saya kan sebagai Kaprodi itu di tahun 2021 ya. 2021 itu masih belajar lah saya ya. Belajarnya. Di tahun 2022 itu dimulai ada mahasiswa berprestasi. Yang pertama kali itu kami memang mahasiswa maju ke program Pilma Press. Dia sebagai finalis untuk L2 Dikti Wilayah 2. Itu mahasiswa di angkatan 2022. Oke, itu atas nama Rani. Dia maju untuk Pilma Press. Terus di tahun 2023 ini yang lumayan cukup banyak. Mulai oleh cukup banyak. Itu ada yang lolos PKMK. Terus ada lagi yang lolos kampus mengajar. Ada lagi yang lolos program Wira Usaha Merdeka. Ada lagi yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Itu di tahun 2023. Itu lumayan banyak. Di tahun 2024 ini alhamdulillah lagi masih dipercaya lagi untuk lolos bisa di PKMK lagi. Terus ada kemarin yang mewakili seleksi KDMI lolos juga. Dan di seleksi NUDC juga lolos juga dari mahasiswa D3 Sistem Informasi. Ternyata banyak sekali teman-teman prestasi yang dimiliki oleh D3 Sistem Informasi ini. Alhamdulillah. Kayaknya ini mahasiswa dosenya hebat-hebat ini. Mahasiswa dan dosen memang harus saling bekerja sama. Kalau mahasiswa sendiri tanpa dosen pasti tidak bisa. Dosen juga tanpa mahasiswa tidak bisa juga. Betul, betul, betul. Oke, selanjutnya Bu. Bagaimana Bu peran alumni dalam pengembangan program studi D3 Sistem Informasi ini? Kalau alumni kebetulan saya memang membuat satu grup WA grup WA alumni meng-share gitu misalkan untuk penerimaan mahasiswa baru ataupun saya mereka bisa biasanya tanya-tanya ada yang mau masuk gitu. Kebetulan kemarin angkatan 23 ini ada beberapa yang memang dia dapat promosi dari kakak tingkatnya dari alumni juga memang promosikan tentang prodinya. Alhamdulillah sih lalu untuk misalkan ada libur panjang atau hari besar saya memang mahasiswa alumni itu mahasiswa dan alumni juga suka main ke rumah gitu. Jadi saya di situ juga sekarang ada promosi juga siapa tahu ada keluarganya atau siapa yang memang mau masuk ke UM untuk di Prodi D3 Sistem Informasi. Selain promosi tentang info loker gitu juga gak sih ada apalagi nih sekarang kan banyak banget tuh loker-loker yang memang di-share ya di grup-grup Kak Prodi gitu kan ya dari aum-aumnya Muhammadiyah gitu kan terus abis itu sekarang juga di UM lagi mau mengadakan Jover juga nah saya kasih info ke alumni ayo yang mau ikut Jover gitu siapa tahu memang ada rezekinya kan di situ ya saling komunikasi aja berarti memang masih tetap berlanjut masih tetap berlanjut mantap sih Bu oke Bu selanjutnya bagaimana Bu cara menghubungi atau mencari informasi lebih lanjut nih terkait program studi D3 Informasi ini kalau nyari informasi tentang apapun tuh kalau anak zaman sekarang itu kan pasti senangnya sosmed sosmed gitu mereka semua serba digital gitu kayaknya kalau untuk brosur itu kurang kurang suka anak-anak sekarang yang bacanya itu kalau untuk brosur kayaknya nah yang lagi familiar banget itu kan heboh dengan Instagram TikTok kan lagi heboh sekali ya nah jadi kami juga memanfaatkan fasilitas sosmed itu jadi untuk D3 sendiri itu kami punya Instagramnya himacom.wmetro bisa mungkin di searching mahasiswa-mahasiswa yang mau daftar disitu bisa ada prestasi-prestasi mahasiswa kegiatan-kegiatan mahasiswa dosen-dosen juga nah itu mahasiswa membuat disitu nah jadi ada salah satu anggota BPH himacom itu yang bertugas sebagai admin disitu nah nanti dia akan mempublish semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Prodi nya dan Prodi juga memiliki website website sendiri website Prodi juga yang dikelola oleh salah satu dosen nah itu juga memposting semua kegiatan mahasiswa rapat dosen ataupun ada kegiatan-kegiatan dosen lainnya gitu jadi untuk sekarang mudah banget lah cari informasi tentang OEMeter dan D3 sistem informasi khususnya kapanpun dimanapun tinggal browsing aja searching apa itu mudah sepertinya oke bu sebelum kita tutup nih bu apa bu pesan yang ingin ibu sampaikan untuk calon mahasiswa yang ingin atau tertarik melanjutkan studinya di D3 sistem informasi ini bu buat orang tua khususnya ataupun mahasiswa calon mabah-mabah baru jangan pernah ragu untuk gabung di UM Metro karena UM Metro ini benar-benar sebuah solusi sukses masa depan dan semua mahasiswa yang memang tertarik untuk belajar komputer belajar coding belajar programmer gak ada salahnya kamu coba fakultas ilmu komputer dan ketika kamu memang pengen kuliahnya lebih cepat selesainya kamu gabung deh di D3 sistem informasi karena disitu kamu akan belajar menjadi seorang programmer handal dan nanti bisa membuat aplikasi-aplikasi layaknya seperti programmer oke kita tunggu ya di D3 sistem informasi oke baik Sibi ke UM Metro itu tadi penutup yang disampaikan oleh Ibu Gunayanti Kemalasari Sireger selaku Kapro D3 sistem informasi terima kasih ya ibu ya sama-sama disini berbagi informasi oke sampai jumpa pada kesempatan lain dengan topik-topik yang berbeda saya Indah Adha pamit undur diri sampai jumpa di UM Metro Podcast podcastnya UM Metro ok 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 Terima kasih.